Halo adik-adik, sudah tahu tentang dongeng singa dan tikus? Ayo kita lihat bagaimana sih ceritanya. Seekor singa sedang tidur dengan lelap di dalam hutan. Dengan kepalanya yang besar bersandar pada telapak kakinya. Seekor tikus kecil secara tidak sengaja berjalan di dekatnya. Dan setelah tikus itu sadar bahwa dia berjalan di depan seekor singa yang tertidur, sang tikus menjadi ketakutan dan berlari dengan cepat. Tetapi sang tikus malah berlari menabrak sang singa yang sedang tidur. Sang singa menjadi terbangun dan dengan sangat marah menangkap makhluk kecil itu dengan cakarnya yang sangat besar. Tolong lepaskan saya, suatu saat nanti saya akan membalas kebaikanmu, kata sang tikus. Singa menjadi tertawa dan merasa lucu saat berpikir bahwa seekor tikus kecil akan dapat membantunya. Tetapi dengan baik hati, akhirnya singa tersebut melepaskan tikus kecil itu. Suatu hari, sang singa tertangkap oleh jala yang ditebarkan oleh pemburu. Karena tidak dapat membebaskan dirinya sendiri, sang singa mengaum dengan marah ke seluruh hutan. Saat itu, sang tikus yang pernah dilepaskannya mendengarkan auman itu dan dengan cepat menuju ke arah di mana sang singa terjerat pada jala. Sang tikus kemudian menemukan sang singa yang berusaha membebaskan diri dari jala yang menjeratnya. Dia lalu menggigi tali tersebut sampai putus hingga akhirnya sang singa lepas. Ini adalah balasan karena kau pernah mengampuni aku, kata sang tikus. Jadi adik-adik, kita harus selalu berbuat baik kepada semua orang. Karena suatu saat kita pasti akan membutuhkan bantuan dari orang tersebut. Sampai sini dulu ya adik-adik. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih telah menonton!